Bahkan kakak senior Yang Jian tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Long Menilai dari kata-kata instruktur Ye Hong Yi, dia pasti sudah memperhatikan Lin Long sejak lama Itu benar, kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa Wu Deh hanya menyalahkan dirinya sendiri Kerumunan itu berbisik di antara mereka sendiri Mereka mengira Lin Long pasti akan diberi pelajaran oleh Yang Jian Siapa yang mengira keadaan akan berubah seperti ini? Tentu saja, mereka memandang Lin Long dari sudut pandang baru Beberapa orang yang ingin memberi Lin Long pelajaran sebagai imbalan atas bantuan Yang Jian segera menyerah pada gagasan itu Di sisi lain, Ye Hong Yi berbalik dan berjalan ke arah Lin Long dan Murong Sue Ketika dia melihat Ye Hong Yi berjalan mendekat, Murong Sue buru-buru berkata, terima kasih, instruktur Ye Hong Yi Murong Sue tahu jika bukan karena Ye Hong Yi, dia dan Lin Long pasti akan disakiti oleh Yang Jian Ye Hong Yi mengangguk, lalu memfokuskan pandangannya pada Lin Long Setelah beberapa kali melirik, dia memuji, Lin Long, kamu melakukannya dengan baik Sejujurnya, ketika Ye Hong Yi pertama kali mendengar tentang eksploitasi Lin Long, dia hanya berpikir bahwa Lin Long sedikit istimewa Namun, setelah menyaksikan keberanian Lin Long dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bukan murid biasa Bagaimanapun, bahkan dia tidak bisa tetap tenang setelah serangan Yang Jian Tentu saja, jika dia mengetahui kekuatan Lin Long yang sebenarnya, dia tentu akan mengerti mengapa Lin Long begitu tenang Terima kasih atas pujianmu, instruktur Lin Long tersenyum dengan tenang Pada saat itu, nada suara Ye Hong Yi tiba-tiba berubah Namun, generasi muda terkadang harus bersikap low profile Biarkan orang lain menjauh jika memungkinkan Mendengar kata-kata Ye Hong Yi, bagaimana mungkin orang banyak tidak tahu bahwa meskipun Ye Hong Yi adil dan adil, dia sebenarnya bias terhadap muridnya, Yang Jian Terima kasih atas bimbinganmu, instruktur Muridmu akan mengukirnya di dalam hatinya, kata Lin Long acuh tak acuh Sebagai mantan Kaisar Wu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan Dia tidak membutuhkan bimbingan siapapun Dia hanya mengatakan itu karena dia ingin tetap low profile Lagi pula, sebelum dia mendapatkan api spiritual, yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah Sedangkan bagimu, Sue R, jangan lakukan hal sebodoh itu di masa depan Jika aku tidak keluar sekarang, bukankah kamu akan terluka? Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada keluarga Anda? Ye Hong Yi menoleh ke arah Murong Sue dan menegurnya Meskipun ekspresinya serius, bagaimana mungkin yang lain tidak mendengar nada suaranya yang memanjakan Dia tidak tahu bahwa Lin Long telah memperhatikannya dan berencana untuk bergerak Kalau tidak, Lin Long tidak akan membiarkan Murong Sue berdiri di depannya Saya mengerti, instruktur Ye, Murong Sue menjulurkan lidahnya dan berkata dengan patuh Anak nakal, jika kamu tidak menyayangi gadis sebaik itu, aku akan mematahkan kakimu Dengan itu, Ye Hong Yi berbalik dan pergi, meninggalkan Murong Sue, wajahnya benar-benar merah karena marah Murong Sue secara naluria ingin menyangkalnya, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia bersedia melakukan hal seperti itu demi Lin Long Bukankah dia akan mengakui bahwa dia menyembunyikan sesuatu? Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan wajahnya yang memerah dan berdiri di tempat Jangan khawatir, instruktur Ye, saya, Lin Long, tidak akan mengecewakan Anda Suara Lin Long terdengar dari belakang Ye Hong Yi Hal ini berlalu begitu saja Pada hari-hari berikutnya, semuanya damai Tampaknya karena masalah ini, tidak ada yang menimbulkan masalah bagi Lin Long Tak hanya itu, beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah menyapa Lin Long kini berinisiatif untuk menyapanya Persis seperti itu, hari semifinal pun tiba Pada hari semifinal, ribuan orang berkumpul di alun-alun puncak utama Tentu saja, sebagian besar dari mereka ada di sini untuk menonton Hanya sekitar seribu orang yang hadir untuk berpartisipasi di semifinal Pertama, para murid pencak silat lolos ke babak semifinal Setelah setengah hari, jumlah akhir peserta ditentukan Kemudian, giliran para murid kedokteran Semifinal tidak dihitung Hanya ketika 60 peserta terakhir ditentukan, semifinal akan berakhir Instruktur di atas panggung mengumumkan peraturannya Oh, itu tidak benar Kamu hanya mendapat 59 tempat karena yang jian sudah mengambil satu tempat Mengingat statusnya sebagai penyuling obat tingkat 5 Aku yakin tidak ada yang akan mempertanyakannya, kan? Instruktur buru-buru menjelaskan Tidak, banyak orang di bawah panggung berkata serempak Kekuatan penyuling obat tingkat kelima jelas terlihat oleh semua orang Apa yang mungkin mereka pertanyakan? Karena itu masalahnya, semuanya, mulailah persiapan kalian Kompetisi akan dimulai dalam waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan secangkir teh Segera setelah instruktur membuat pengumuman Semua murid memasuki tempat ujian untuk memilih tempat mereka Bagi beberapa murid, suatu tempat sangatlah penting Jika mereka berdiri di samping orang yang berkuasa Mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima bantuan dari pihak lain Terkadang, satu kalimat dari pihak lain bisa mencerahkan mereka Oleh karena itu, mereka yang lebih lemah ingin berdiri di samping orang yang berkuasa Tentu saja, ini hanya mungkin terjadi jika mereka memiliki hubungan baik dengan pihak lain Linlong tentu saja tidak perlu dengan sengaja memilih apapun Makanya, dia langsung memilih meja terdekat Sudah ada bahan pemurnian di atas meja Dengan satu pandangan, Linlong tahu bahwa dia akan menyempurnakan ramuan biasa Dengan kata lain, putaran ini tidak akan sulit bagi sebagian masyarakat Pada saat inilah beberapa orang sombong tiba-tiba berjalan menuju Linlong dari kiri Kemana pun mereka lewat, semua murid menyingkir Heh, aku tidak menyangka senior Zhang Lei dan yang lainnya juga akan kembali Zhang Lei senior ini adalah karakter yang kejam Terlebih lagi, dia adalah sahabat senior yang jian Sepertinya dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Linlong Senior Zhang Lei sepertinya adalah pemurni obat tingkat 4 Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan memberi pelajaran pada Linlong Linlong ini akan merepotkan Untuk sesaat, bisikan terdengar dari orang-orang di sekitar Dengan sangat cepat, beberapa orang tiba di samping Linlong Orang kurus yang memimpin langsung membanting telapak tangannya ke meja di samping Linlong Dan dengan arogan berkata, kamu adalah Linlong Ya kenapa? Linlong berkata dengan acuh tak acuh Dia bahkan tidak memandang orang kurus itu Kapan orang kurus pernah dipandang rendah seperti ini? Ekspresinya langsung menjadi gelap Nak, beraninya kamu? Tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu? Dia adalah alkemis terkuat di akademi kami, senior Zhang Lei Senior Zhang Lei lulus ujian penyulingan obat tingkat keempat dari aliansi alkemis wilayah selatan Dua orang di belakangnya langsung berteriak Mereka sepertinya bertanya pada Linlong apakah dia buta Jadi namanya Zhang Lei, saya pikir dia hanyalah seekor anjing yang hanya tahu cara menggonggong Linlong tersenyum tipis Berat, apakah kamu sedang mencari kematian? Mendengar Linlong justru berani menghina Zhang Lei Beberapa orang yang datang bersama Zhang Lei langsung kehilangan ketenangan Mereka berniat untuk segera memberi pelajaran pada Linlong Namun, Zhang Lei mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka Dia tahu jika mereka berani menimbulkan masalah dalam situasi seperti ini Mereka pasti akan dikeluarkan dari akademi Bocah, kamu sombong sekali Pantas saja kamu berani menantang junior Yang Jian Zhang Lei mencibir dan kemudian mengganti topik Karena kamu begitu sombong, apakah kamu berani bertaruh denganku di semifinal? Taruhan macam apa? Linlong berbalik dan menatap Zhang Lei untuk pertama kalinya Zhang Lei tidak mengungkapkan isi taruhannya Sebaliknya, dia langsung berkata Yang kalah tidak hanya harus berlutut dan mengakui kesalahannya Dia juga harus meninggalkan akademi Apakah kamu berani bertaruh? Mendengar kata-kata Zhang Lei Orang-orang di sekitarnya merasa bahwa Zhang Lei sedang menindas orang lain Bagaimanapun, Zhang Lei sudah memiliki kekuatan alkemis tingkat 4 Bagaimana murid baru, Linlong? Bisa dibandingkan dengan dia 462 Bukan saja penonton tidak mengharapkan hal ini Bahkan Zhang Lei sendiri pun tidak mengharapkan hal ini Itu karena dia hanya menguji Linlong Dia mengira Linlong tidak akan berani menyetujuinya Dia tidak berharap Linlong menyetujuinya tanpa berpikir dua kali Linlong mungkin bodoh Jika bukan karena guru Ye Hongi Dia tidak akan berani menantang saudara muda Yang Jian Zhang Lei berpikir dalam hati Dia baru saja kembali dan mendengar bahwa Yang Jian telah dihukum oleh Ye Hongi Karena Linlong dan belum bisa keluar sampai hari ini Dia telah memutuskan untuk memberi Linlong pelajaran atas nama Yang Jian Karena dia sedang terburu-buru, dia tidak berhasil mendengar semua cerita Linlong Tentu saja, dia tidak akan peduli bahkan jika dia telah mendengar semuanya Karena lawan Linlong sebelumnya jauh lebih lemah darinya Itulah yang dipikirkan Zhang Lei Namun, sebagai kakak senior dan alkemis kelas 4 Tersertifikasi dari Aliansi Alkemis Wilayah Selatan Bagaimana dia bisa memanfaatkan murid baru Itu karena hal itu akan menurunkan statusnya Yang ingin dia lakukan adalah menghancurkan Linfan dengan kekuatannya sendiri Dia ingin Linfan mengetahui betapa kuatnya alkemis seperti mereka Oleh karena itu, dia berkata Saya adalah seorang alkemis kelas 4 Jika saya bersaing dengan Anda seperti ini, itu tidak adil Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh siapa yang bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa lebih cepat dan dengan kualitas lebih baik Namun, saya hanya akan menggunakan satu set bahan dan Anda dapat menggunakan tiga set bahan Bagaimana menurut Anda? Seperti yang diharapkan dari kakak senior Zhang Lei Dia tidak menindas orang lain hanya karena dia adalah seorang alkemis kelas 4 Mendengar kata-kata Zhang Lei, banyak orang langsung menganggup dan memuji Mendengar suara ini, Zhang Lei dengan bangga menegakkan tubuhnya Setelah itu, dia tersenyum ke arah kerumunan Dia mempunyai penampilan, saya akan memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan Tentu saja, banyak juga orang yang diam-diam mengutuk Bagaimanapun, pil pembersih jiwa ini sulit bagi murid baru Beberapa dari mereka bahkan belum menyempurnakannya sebelumnya Bagaimana mereka bisa seperti Zhang Lei, yang telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya Terlebih lagi, kata-kata Zhang Lei dengan jelas menunjukkan bahwa dia 100% percaya diri Oleh karena itu, mereka merasa meskipun Zhang Lei telah menyatakan kondisi seperti itu Dia tetap memanfaatkan Lin Fan Dia tidak bermartabat seperti yang dia nyatakan Namun, mereka hanya berani memikirkannya di dalam hati Beraninya mereka mengatakannya dengan lantang di depan Zhang Lei Setelah memamerkan kehebatannya, Zhang Lei menoleh ke arah Lin Long dan berkata Lin Long, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu tidak berani berlutut dan meminta maaf kepadaku dan adik laki-laki yang jian Aku, Zhang Lei, tidak akan mempersulitmu di masa depan Zhang Lei berkata dengan bangga Seperti yang dipikirkan sebagian orang Dia sangat ahli dalam menyempurnakan pil pembersih jiwa ini Dan karena itulah dia berani mengemukakan kondisi seperti itu Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu Karena kakak senior Zhang Lei ingin bertaruh denganku Aku akan mengikutinya, kata Lin Long dengan tenang Hahaha, bagus Mendengar persetujuan Lin Long, Zhang Lei langsung tertawa Kakak senior Lin Long, kamu tidak bisa bertaruh dengan kakak senior Zhang Lei seperti itu Kamu harus tahu bahwa kakak senior Zhang Lei adalah alkemis tingkat 4 Siapa yang tahu berapa banyak pil pembersih jiwa yang dia buat? Murong sue muncul entah dari mana dan berkata dengan cemas Benar, kakak Lin Kakak senior Zhang Lei adalah alkemis tingkat 4 Orang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya Mo Tian, yang berdiri di samping Mau tidak mau angkat bicara juga Seseorang tidak pernah menarik kembali kata-katanya Bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Lin Long berkata sambil melambaikan tangannya Tetapi Murong sue ingin mengatakan sesuatu yang lain Tapi Lin Long memotongnya Adik junior Murong, jangan khawatir Aku tidak akan kalah Membual tanpa malu-malu Mari kita lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri nanti Zhang Lei mencibir Lin Long tidak bisa diganggu olehnya Demi kenyamanan, Zhang Lei mengambil meja di sebelah Lin Long Adapun murid yang semula duduk di sana Dia sudah menemukan meja lain Murong sue mengkhawatirkan Lin Long Jadi dia meminta untuk bertukar meja dengan murid di sebelah kanan Lin Long Meskipun muridnya tidak ingin berpindah meja Dia tidak mampu menyinggung perasaan Murong sue dan Lin Long Jadi, dia pergi tanpa sepatah katapun Instruktur di atas panggung secara alami menyadari ada sesuatu yang salah dengan Lin Long dan Zhang Lei Namun, karena Lin Long adalah pembuat onar Tidak ada satupun dari mereka yang mendatanginya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi Jika sesuatu benar-benar terjadi Mereka akan membicarakannya Jika tidak terjadi apa-apa Mereka hanya bisa menutup mata terhadap hal itu Tak lama kemudian Instruktur di atas panggung secara resmi mengumumkan dimulainya babak semifinal Pada saat itu Tirai pertandingan Lin Long dan Zhang Lei ditutup Meskipun Zhang Lei yakin bahwa dia bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa Dia tidak berani gegabuh Lagipula, dia hanya punya satu set bahan Jika dia gagal karena kecerobohan sesaat Bukankah Lin Long akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Karena itu Begitu babak semifinal dimulai Ia fokus mencampurkan bahan-bahannya Karena latihan membuat sempurna Gerakannya sehalus air mengalir Setiap koneksi alami dan tepat sasaran Dia tidak perlu berpikir sama sekali Jadi dia tidak membuang waktu Para penonton yang tidak berpartisipasi di semifinal terkejut Di sisi lain Gerakan Lin Long tampak agak lambat Zhang Lei sudah mencampur setengah bahan Tapi Lin Long hanya mencampur tiga bahan Sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis kelas 4 Orang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya Lin Long itu pasti akan kalah Lin Long sangat lemah Beraninya dia bersaing dengan senior Zhang Lei Apakah ada yang salah dengan otaknya? Lin Long mampu menghancurkan Ren yang sebelumnya Kenapa dia begitu lemah sekarang? Saat orang-orang di belakang Lin Long berbisik satu sama lain Murong Sue sangat cemas sehingga dia tidak bisa fokus pada pemurnian lagi Dia ingin membantu Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan Dia hanya bisa mengharapkan keajaiban Namun, keajaiban sangat sulit terjadi Zhang Lei dengan cepat memasuki tahap ramuan Dari sudut matanya Dia bisa merasakan Lin Long masih mencampur bahan-bahannya Dia berhenti sejenak Senang dengan dirinya sendiri Lalu berbalik untuk melihat Lin Long Seperti yang diharapkan, Lin Long masih mencampur bahan-bahannya Dari kelihatannya, dia akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu Sampah Zhang Lei mengejek Senang dengan dirinya sendiri Baru setelah itu dia mulai menyempurnakan pil pembersih jiwa Seiring berjalannya waktu Aroma obat di kuali Zhang Lei semakin kental Ketika mereka melihat ini Mereka yang bersimpati dengan Lin Long Dan berharap dia bisa menciptakan keajaiban semuanya menyerah Pada tahap ini Zhang Lei pasti berhasil meramu pil pembersih jiwa Terlebih lagi Dengan aroma obat yang begitu kental Kualitas pil pembersih jiwa pasti tidak rendah Dengan demikian Mereka sudah bisa memperkirakan satu hasil Lin Long pasti akan kalah Ketika mereka memikirkan konsekuensi kekalahan Dia tidak hanya harus berlutut dan mengakui kesalahannya Tapi dia juga harus meninggalkan akademi Mau tak mau mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri 463 Tidak lama kemudian Zhang Lei menghentikan api di tangannya Dengan jabat tangannya Ramuan terbang keluar dari kuali dan mendarat di telapak tangannya Melihat ramuan sebening kristal di tangannya Dan mencium aroma obat yang kaya Semua orang yakin bahwa dia telah menyempurnakan Ramuan pembersih jiwa berkualitas tinggi Nak, kamu kalah Zhang Lei berkata dengan bangga kepada Lin Long Kemudian Dia memberi isyarat kepada mentor di depannya Bahwa dia telah menyempurnakan ramuan pembersih jiwa Para mentor itu, tidak, bisa dikatakan bahwa para mentor yang hadir sudah lama memperhatikan Zhang Lei yang telah menyempurnakan ramuan pembersih jiwa Hal ini tidak mengejutkan mereka karena kemampuan Zhang Lei bisa menduduki peringkat lima besar di antara siswa alkimia di seluruh akademi Segera, kedua mentor itu berjalan ke arahnya Setelah dengan serius melihat ramuan di tangan Zhang Lei, kedua mentor itu menganggupkan kepala Salah satu dari mereka berkata Tidak buruk, Zhang Lei, kamu telah berhasil menyempurnakan ramuan pembersih jiwa Mentor Luo, apakah ramuan pembersih jiwa ini bermutu tinggi? Pada saat ini, salah satu murid yang menyaksikan bertanya Itu benar, Zhang Lei telah menyempurnakan ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Kata kedua mentor itu dengan percaya diri Senior Zhang Lei telah menyempurnakan ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Apa yang perlu disempurnakan oleh Lin Long? Itu benar, kecepatan senior Zhang Lei sudah lebih cepat dari kecepatannya Dan dia telah menyempurnakan ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Tidak perlu bersaing Benar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia memiliki wajah untuk memurnikan ramuan Dengan cara yang begitu serius Kamu tidak perlu mengatakan itu Ini terakhir kalinya dia memurnikan ramuan di akademi Mudah kan? Biarkan saja dia melakukannya untuk yang terakhir kali, hehehe Orang-orang di sekitar mulai berbisik lagi Apalagi kebanyakan dari mereka mengejek dan mengejek Lin Long Jika bukan karena semifinal, suara mereka pasti akan bergema di seluruh lapangan Apa, apa yang terjadi? Mendengar perkataan murid-murid di sekitarnya, kedua mentor itu langsung bertanya Ketika mereka berada jauh, mereka bisa berpura-pura tidak mendengarnya Sekarang mereka sudah begitu dekat, akan menjadi kelalaian tugas jika mereka tidak menanyakannya Tentu saja, mereka harus menyelesaikannya Seperti ini, guru, Lin Long melebih-lebihkan dirinya sendiri dan bertaruh dengan senior Zhang Lei Untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa ini Siapapun yang kalah harus berlutut dan meminta maaf sebelum segera meninggalkan Akademi Seorang murid segera berkata kepada kedua mentornya Mendengar hal itu, kedua guru itu langsung mengerutkan kening Secara pribadi, mereka tidak menyetujui perilaku tersebut Namun pihak Akademi tidak secara tegas melarang perilaku semacam ini Pada akhirnya perilaku seperti ini menjadi aturan tidak tertulis Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menyetujuinya, mereka tidak dapat mengontrol taruhan semacam ini Meskipun mereka tidak menyetujuinya, pertempuran ini tidak menjadi masalah sama sekali bagi mereka Bagaimanapun, hubungan mereka dengan Lin Long dan Zhang Lei rata-rata Dari sudut pandang mereka, orang yang paling mereka khawatirkan adalah guru Lin Long, Ye Zhuangya Karena Lin Long saat ini pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk membalikkan keadaan Dengan kata lain, tidak lama kemudian Lin Long meninggalkan Akademi dengan ekor di antara kedua kakinya Keduanya tanpa sadar melihat ke arah Ye Zhuangya Hanya untuk melihat bahwa Ye Zhuangya sudah berjalan ke arah mereka Dia mengerutkan alisnya, seolah dia menyadari sesuatu Ye Zhuangya dengan cepat berjalan ke sisi kedua guru itu Kedua guru itu buru-buru melaporkan masalah tersebut kepada Ye Zhuangya Mendengar bahwa Lin Long benar-benar membuat taruhan lagi dan dia jelas akan kalah Ekspresi Ye Zhuangya segera menjadi lebih tidak sedap dipandang Meskipun ekspresinya tidak sedap dipandang, dia secara alami marah Bagaimanapun, dia sebelumnya telah memperingatkan Lin Long untuk tidak menimbulkan masalah Siapa yang mengira dia akan menimbulkan masalah begitu cepat? Ah, guru Ye, jika aku tahu bahwa Lin Long adalah muridmu Aku pasti tidak akan membuat taruhan seperti itu dengannya Hanya saja kekuatan muridmu terlalu lemah Tingkat pemurnian pil pembersih jiwa ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa murid biasa Pada saat ini, Zhang Lei, yang berada di samping, berkata dengan nada yang aneh Melihat Zhang Lei benar-benar berani mengejek Ye Zhuangya, semua murid baru terkejut Bagaimanapun, Ye Zhuangya adalah guru akademi Status dan kekuatannya tidak sebanding dengan Zhang Lei Sebaliknya, murid yang lebih tua tidak terkejut Karena mereka tahu bahwa konflik antara guru Zhang Lei dan Ye Zhuangya tidaklah kecil Oleh karena itu, wajar jika Zhang Lei mengambil kesempatan untuk mengejek Ye Zhuangya Tidak peduli betapa lemahnya kekuatan muridku Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan Mendengar kata-kata Zhang Lei, jejak kemarahan segera muncul di wajah Ye Zhuangya Segera setelah itu, tekanan kuat langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan menghantam Zhang Lei Ekspresi Zhang Lei berubah drastis Keringat dingin langsung muncul di punggungnya Beraninya dia berbicara sembarangan Setelah menakuti Zhang Lei agar diam dengan patuh, Ye Zhuangya kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Linlong Kebenaran yang seperti besi membuatnya berpikiran sama dengan orang-orang di sekitarnya Yaitu Linlong pasti akan kalah dalam taruhan ini Kemudian, dia hanya bisa meninggalkan akademi dengan sedih Setelah melihat Linlong beberapa kali, Ye Zhuangya hanya bisa menghela nafas Menurutnya, meskipun kecepatan pemurnian Linlong lebih lambat dari kebanyakan murid Dia sangat mahir dalam proses pemurnian Dengan kekuatan seperti ini, di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang alkemis yang luar biasa Sangat disayangkan dia harus bertaruh dengan Zhang Lei bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang Tidak, dia tidak bisa membiarkan Linlong gagal begitu saja Tiba-tiba, Ye Zhuangya membuat keputusan, menggunakan statusnya sebagai guru untuk memveto taruhan ini Dengan cara ini, Linlong tidak perlu mundur dari akademi Meskipun hal ini pasti akan menyebabkan dia diejek dan diejek oleh orang-orang di akademi Dan muridnya tidak akan bisa mengangkat kepalanya di akademi di masa depan Dibandingkan dengan mendapatkan murid dengan masa depan cerah Ejekan semacam ini dan ejekan tidak layak untuk disebutkan Setelah membuat keputusan seperti itu, Ye Zhuangya segera berkata kepada Linlong Yang masih menyempurnakan Linlong, jangan khawatir Sempurnakan ramuanmu dengan baik Taruhanmu belum disetujui oleh akademi Jadi menang atau kalah tidak penting bagimu Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyempurnakan dengan serius dan maju ke babak berikutnya Ketika mereka mendengar Ye Zhuangya mengatakan ini Orang-orang di sekitarnya tercengang Bahkan kedua instruktur pun tercengang Ini karena peraturan tidak tertulis seperti itu telah merasuk jauh ke dalam akademi Dan telah menjadi semacam budaya Kata-kata Ye Zhuangya jelas menantang budaya akademi Dia pasti akan ditolak oleh seluruh akademi Tentu saja, ada alasan mengapa peraturan tidak tertulis seperti itu bisa menjadi budaya akademi Selama ratusan tahun, Akademi Sky Evolution selalu menganjurkan agar murid-murid akademi tersebut bersikap jujur dan dapat dipercaya Serta tidak menarik kembali perkataan mereka Menarik kembali kata-kata seseorang Menarik kembali kata-katanya Saya tidak menyangka guru Ye Zhuangya menjadi orang seperti itu Guru Ye Zhuangya secara terbuka menentang prinsip Tuan Pei Ini sungguh sulit dipercaya Apakah orang seperti itu pantas menjadi guru di Akademi Evolusi Langit? 464 Ye Zhuangya berdiri di tempat yang sama tanpa ekspresi saat dia mendengarkan keberatan orang-orang Dia sudah memutuskan untuk bertanggung jawab atas masalah ini, apapun yang terjadi Namun, pada saat itu, aroma obat yang kuat tiba-tiba datang dari kuali kecil Linlong Kemudian, sebuah pil dibuang dari kuali kecil oleh Linlong Linlong telah berhasil menyempurnakan pil pembersih jiwa Linlong sepertinya cukup mumpuni, tapi kecepatannya terlalu lambat Terlebih lagi, dia hanya bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Jadi, apapun yang terjadi, dia akan kalah Para murid di sekitarnya berdiskusi dengan suara pelan Karena Linlong hanya bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Tidak ada yang mengira Linlong bisa menang Menurut pendapat mereka, Linlong menyempurnakan pil pembersih jiwa hanya berarti dia tidak akan kalah telak Saat kerumunan sedang berdiskusi, dua instruktur sebelumnya berjalan ke arah Linlong Dan mengambil pil pembersih jiwa darinya Setelah menerima pil pembersih jiwa, ekspresi mereka segera berubah Ini karena mereka menyadari bahwa pil pembersih jiwa di depan mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil yang dimurnikan Zhang Lei dalam hal aroma dan warna Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah mereka langsung merasa segar setelah mencium pil pembersih jiwa Seolah-olah mereka telah mengonsumsi pil pembersih jiwa Pil yang baru saja disempurnakan Zhang Lei adalah pil pembersih jiwa bermutu tinggi Efek dari pil pembersih jiwa ini jelas lebih baik Mungkinkah itu pil pembersih jiwa tingkat tertinggi? Kedua instruktur memiliki pemikiran yang sama di benak mereka Pil biasanya dibagi menjadi tiga tingkatan, bermutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah Selain ketiga kualitas tersebut, ada juga pil dengan kualitas lebih tinggi, yaitu pil dengan kualitas tertinggi Namun, pil tingkat tertinggi jarang muncul Biasanya pil kualitas tertinggi jarang muncul, apalagi pil pembersih jiwa Ini tidak berarti bahwa pil pembersih jiwa memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil lainnya Itu karena untuk beberapa alasan, pil pembersih jiwa tingkat tertinggi sangat sulit untuk disuling Bagaimanapun, ada begitu banyak alkemis di seluruh benua Tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Tentu saja ada, tapi itu terjadi ratusan tahun yang lalu Karena itu, kedua mentor tidak menganggap pil pembersih jiwa adalah pil tingkat tertinggi Hanya ketika mereka menyadari bahwa pil ini sangat berbeda dari pil yang disempurnakan oleh Zhang Lei Barulah mereka mengira itu adalah pil tingkat tertinggi Hah, kenapa kedua mentor itu tidak mengatakan apa-apa? Selain itu, ekspresi wajahnya sangat aneh Mungkinkah Linlong menyempurnakan pil pembersih jiwa yang rusak? Melihat kedua guru yang berdiri di sana dengan Linglong, murid-murid di sekitarnya mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu Zhang Lei tidak bisa menahan tawa puas Haha, Linlong, kamu bahkan tidak bisa membuat pil jiwa jernih, dan kamu masih punya keberanian untuk bersaing denganku Kamu harus dengan patuh meninggalkan Akademi Evolusi Langit dan melakukan apapun yang kamu mau Inginkan, kamu tidak cocok menjadi seorang alkemis Begitu dia selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa kedua instruktur itu memandangnya dengan aneh Kemudian, salah satu dari mereka berkata Linlong, pil ini sepertinya adalah pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Alasan mengapa mereka membawanya sepertinya karena mereka belum pernah melihat pil pembersih jiwa kelas atas sebelumnya Meskipun mereka menduga itu adalah pil pembersih jiwa kelas atas, mereka belum pernah melihatnya Bukan Pil pembersih jiwa tertinggi Instruktur Luo, apakah Anda yakin tidak salah lihat? Bagaimana mungkin seseorang dapat menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi? Zhang Lei mengerutkan kening dan berkata dengan dingin Pada saat ini, dia bahkan curiga bahwa instruktur Luo ini memiliki hubungan baik dengan Ye Zhuangya Dan ingin menggunakan metode ini untuk membuatnya kalah Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut, bahkan Ye Zhuangya pun sama Lagi pula, hanya di Akademi Sky Evolution saja, ada begitu banyak instruktur yang kuat Namun tidak satupun dari mereka yang pernah menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Saya tidak mungkin salah Kualitas pil pembersih jiwa ini jauh lebih baik daripada milik Anda Jadi ini jelas merupakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Instruktur Luo menganggupkan kepalanya dengan pasti Ya, ini jelas merupakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Instruktur lainnya juga sangat yakin Mungkinkah itu benar-benar pil pembersih jiwa tingkat tertinggi? Melihat kedua instruktur seperti ini, hati Ye Zhuangya sedikit bersemangat Dia segera berjalan mendekat dan memfokuskan pandangannya pada pil pembersih jiwa di tangan instruktur Luo Mata Ye Zhuangya langsung berbinar Ini karena warna pil ini jelas jauh lebih baik daripada pil pembersih jiwa bermutu tinggi pada umumnya Instruktur Luo, izinkan saya melihatnya Ye Zhuangya menekan kegembiraan di hatinya dan berkata Dia mengambil pil pembersih jiwa dari tangan instruktur Luo dan dengan hati-hati melihatnya Kemudian, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya Ye Zhuangya segera menganggupkan kepalanya dan berkata Itu benar, ini memang pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Sepertinya itu benar-benar pil pembersih jiwa bermutu tinggi Lin Long ini memurnikannya dengan sangat lambat Tapi dia benar-benar bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Ini benar-benar tak terbayangkan Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua yang mampu memurnikan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi ini selama ratusan tahun Mungkinkah Lin Long ini akan menjadi orang nomor satu di seluruh benua langit caotik Mendengar bahwa ketiga instruktur telah memastikan bahwa pil ini adalah pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Semua murid di sekitarnya menjadi gempar Beberapa dari mereka begitu bersemangat hingga mereka bahkan tidak bisa menahan suaranya lagi Dalam sekejap, mendengar keributan di belakang mereka Selain para murid yang masih dengan sungguh-sungguh memurnikan Tatapan semua orang segera terfokus pada mereka Beberapa instruktur yang mendengar kata-kata pil pembersih jiwa kelas atas Segera berjalan dari arah lain Di antara instruktur tersebut adalah dekan, Wei Zanpeng, dan instruktur paling misterius di Akademi, Ye Hongyi Setelah berjalan mendekat, Wei Zanpeng berkata dengan ekspresi serius Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan besar di sini? Apakah kita masih akan membiarkan murid lain memurnikan pilnya? Meskipun dia mendengar kata-kata pil pembersih jiwa kelas atas Sebagai dekan Akademi, dia tetap harus menjaga ketertiban Selain itu, dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Instruktur Luo baru saja hendak menjawab ketika sebuah suara yang sangat marah terdengar Dekan, instruktur, instruktur Ye, instruktur Luo, dan instruktur lainnya bekerja sama untuk menipu saya Mereka mengatakan bahwa Lin Long memurnikan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Karena saya bertaruh dengan Lin Long bahwa pecundang yang memurnikan jiwa pil pembersih harus meninggalkan Akademi Saya kalah ketika mereka mengatakan itu Namun, semua orang di sini adalah orang yang pengertian Bagaimana mungkin Lin Long bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi? Orang yang berbicara adalah Zhang Lei Dia tidak percaya bahwa Lin Long dapat menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Oleh karena itu, ketika Dekan dan yang lainnya datang, dia langsung mengeluh Ada hal seperti itu Melihat Zhang Lei sangat marah, Dekan Wei Zanpeng mengerutkan kening dan menatap Ye Zhuangya dan dua lainnya Dia juga tidak percaya bahwa Lin Long dapat menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Oleh karena itu, ketika dia mendengar keluhan Zhang Lei, dia langsung mencurigai Ye Zhuangya dan dua lainnya Konyol, bagaimanapun juga, saya, Instruktur Luo, Instruktur Lu, dan Instruktur Ye semuanya adalah Instruktur Akademi Bagaimana mereka bisa berbohong? Mendengar Zhang Lei memfitnah mereka, Instruktur Luo langsung memelototi Zhang Lei dan memarahinya Instruktur Lu berkata langsung, Instruktur Ye, tunjukkan pil itu kepada Dekan Mari kita lihat siapa yang memfitnah siapa Ye Zhuangya menganggup dan menyerahkan pil itu kepada Dekan Dia tidak begitu bersemangat seperti Instruktur Luo dan Instruktur Lu Ini karena dia tahu bahwa pil ini memang merupakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Tidak peduli apa kata orang, mereka tidak akan bisa mengubah fakta ini Usai menerima pil tersebut, Dekan langsung memeriksanya dengan serius 465 Dekan, Wei Zanpeng, melihat ramuan itu dan terkejut Setelah melihatnya sebentar, dia menganggup dan berkata Benar, ini adalah pil pembersih jiwa Ini benar-benar pil pembersih jiwa Ini sulit dipercaya Pil pembersih jiwa dibuat oleh seorang murid dan murid baru di Akademi kita Meskipun dia murid baru, dia membuat pil pembersih jiwa Ini adalah kejayaan Akademi kami Dekan mengatakan itu adalah pil pembersih jiwa Bagaimana itu bisa palsu? Oleh karena itu, kerumunan menjadi gempar Karena pil pembersih jiwa tingkat puncak disempurnakan oleh murid-murid Akademi Sky Evolution Banyak orang langsung memperlihatkan ekspresi bangga Lagipula, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa membuat pil seperti itu selain Lin Long Tentu saja, ada banyak mentor di antara mereka Ekspresi Zhang Lei berubah jelek Karena Dekan mengatakan itu adalah pil pembersih jiwa Bagaimana mungkin murid seperti dia meragukan atau menyangkalnya Namun, pada saat ini, sebuah suara yang tidak sesuai dengan suasana hati orang-orang Yang hadir terdengar Din, aku tidak menyangka kamu akan memihat Lin Long hanya karena dia adalah murid Yesuang ya Kamu bahkan mengatakan sesuatu yang tidak kamu maksudkan Semua orang memandang orang yang berbicara dan melihat bahwa dia pendek dan gemuk Dia tampak marah Itu adalah guru Zhang Lei, Sukai Sukai sangat yakin bahwa mustahil bagi seorang murid untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa berkualitas tinggi Apapun yang terjadi Selain itu, dia agak jauh dari Wei Zanpeng, jadi dia tidak bisa melihat pilnya Oleh karena itu, dia langsung berpikir bahwa Wei Zanpeng sedang membantu Yesuang ya Jadi dia dengan marah mengucapkan kata-kata ini Dia adalah orang yang impulsif dan berpikir bahwa Wei Zanpeng bias terhadap Yesuang ya Dia tidak menyangka Wei Zanpeng tidak akan berbohong dalam situasi ini Jika itu adalah murid normal, mereka tidak akan mempertanyakan Wei Zanpeng Tapi Sukai berbeda, dia adalah seorang guru di bidang alkimia Oleh karena itu, semua orang terdiam dan memandang Wei Zanpeng untuk mengetahui apa yang dia katakan Wei Zanpeng mengerutkan kening dan berkata kepada Sukai, Sukai, kemarilah dan lihat jenis pil apa ini Setelah mengatakan itu, Wei Zanpeng mengulurkan tangan kanannya dan memegang pil di tangannya sehingga semua orang bisa melihat pil di tangannya Sukai dengan percaya diri berjalan menuju Wei Zanpeng Dia tidak percaya bahwa pil ini benar-benar pil pembersih jiwa kelas atas Orang-orang di sekitarnya menjulurkan leher untuk melihat tangan Wei Zanpeng Dengan sekali pandang, mereka dapat langsung mengetahui bahwa warna pil tersebut jauh lebih baik daripada pil pembersih jiwa bermutu tinggi biasa Umumnya pil pembersih jiwa bermutu tinggi memiliki warna kuning tua, tetapi pil di depannya tidak memiliki warna kuning sama sekali Tampak sangat jernih, seolah dibuat secara alami Sukai, yang berjalan di depan Wei Zanpeng, juga melihat pemandangan ini Kemarahan di wajahnya langsung hilang tanpa bekas Ini karena, seperti yang lainnya, dia juga dapat melihat bahwa pil pembersih jiwa ini jelas jauh lebih baik daripada pil pembersih jiwa bermutu tinggi biasa Karena itu lebih baik daripada pil pembersih jiwa bermutu tinggi biasa, itu hanya bisa menjadi pil pembersih jiwa kelas atas Sukai, mendekatlah dan cium baunya lagi, kata Wei Zanpeng Sukai mendekatkan wajahnya ke pil seperti yang diperintahkan Begitu dia mendekat, dia langsung mencium aroma yang berbeda Aroma seperti ini membuatnya merasa rileks dan bahagia Kemarahan di hatinya justru hilang tanpa bekas karena wewangian tersebut Ini jelas merupakan puncak dari pil pembersih jiwa Sukai hanya bisa menghela nafas dalam hatinya Karena hanya pil pembersih jiwa kelas atas yang dapat memberikan efek seperti itu Dia telah menyempurnakan banyak pil pembersih jiwa Dan dia juga telah mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa kelas atas Namun, dia menemukan bahwa dia sama dengan yang lain Paling-paling, dia hanya bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Dia bahkan belum melihat bayangan pil pembersih jiwa kelas atas Semakin banyak kemunduran yang ia alami dalam aspek ini Semakin ia memahaminya lebih baik daripada yang lain Oleh karena itu, ketika dia melihat betapa berbedanya pil pembersih jiwa ini Dia tidak bisa tidak memuji pembuat pil tersebut di dalam hatinya Meskipun pembuat pil ini seharusnya berdiri di seberangnya sekarang Bagaimana itu? Wei Zanpeng bertanya saat melihat ekspresi Sukai berubah Sebelum Sukai dapat berbicara, sebuah suara terdengar Saya akui bahwa pil ini lebih baik daripada pil saya Tetapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa pil ini adalah pil pembersih jiwa kelas atas Mungkin hanya saja keterampilan pemurnian saya sedikit lebih rendah Dan saya tidak menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Keberuntungan Linlong lebih baik dariku Dan dia berhasil menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pil pembersih jiwa kelas atas Hanya karena Anda memiliki hubungan baik dengan Ye Suangnya Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh caotik sky kontinen Yang dapat menyempurnakan pil pembersih jiwa kelas atas Bagaimana Linlong bisa melakukannya? Orang yang berbicara adalah Zhang Lei Melihat mentornya membela dirinya Zhang Lei berhati-hati dan langsung menantang otoritas dekan Meskipun dia tahu bahwa dia telah kalah Dia masih ingin membuat dekan dan Ye Suangnya merasa jijik Apapun yang terjadi Lagipula, belum ada seorang pun yang pernah melihat pil pembersih jiwa kelas atas sebelumnya Hanya karena pil pembersih jiwa ini sedikit lebih baik dari miliknya Apakah itu berarti pil pembersih jiwa kelas atas? Zhang Lei ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian Dia sebenarnya berani mempertanyakan dekan di depan semua orang Melihat Zhang Lei mendekati kematian dengan mengucapkan kata-kata seperti itu Semua orang menjadi gempar Namun, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang Mereka hanya memikirkannya di dalam hati Tamparan Namun, yang tidak mereka duga adalah begitu Zhang Lei selesai berbicara Dia menerima tamparan keras di wajahnya Suara ini sangat keras sehingga langsung bergema ke seluruh alun-alun Ia langsung menamparkan wajah Zhang Lei yang bengkak Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan Hal yang paling mengejutkan adalah orang yang menamparkan Zhang Lei sebenarnya adalah mentor Zhang Lei, Sukai Mentor, kamu, kenapa kamu memukulku? Zhang Lei menutup mulutnya dan menatap Sukai dengan tidak percaya Orang harus tahu bahwa dia mengatakan itu sepenuhnya untuk mendukung Sukai Dia tidak menyangka setelah mengatakan itu, dia akan langsung ditampar oleh Sukai Kenapa aku memukulmu? Karena sebagai murid, sebenarnya kamu berani bertanya kepada dekan di depan semua orang Apakah anda benar-benar melupakan perintah akademi setelah belajar bertahun-tahun? Sukai menatap Zhang Lei dan berteriak Saya Zhang Lei ingin menjelaskan tetapi langsung diselah oleh Sukai Lagi pula, izinkan saya memberitahu anda, pil ini benar-benar pil pembersih jiwa kelas atas Setelah mendengar apa yang dikatakan Sukai, Zhang Lei semakin tercengang Ia tidak menyangka Sukai yang sebelumnya meragukannya, justru mengubah perkataannya Masih belum berlutut, Sukai berteriak lagi Meskipun amarah Sukai agak meledak-ledak, dia tidak memiliki pemikiran remeh Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia salah, jadi dia menegur Zhang Lei di depan semua orang Zhang Lei sangat ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar Namun, saat dia hendak berlutut, Wei Zanpeng membuka mulutnya dan berkata Sukai, setiap orang berhak bertanya jadi jangan terburu-buru menghukum Zhang Lei Sekarang saya akan membuktikan di depan semua orang bahwa pil ini adalah pil pembersih jiwa kelas atas Dekan punya cara untuk membuktikan bahwa ini adalah pil pembersih jiwa kelas atas 466 Ah Yun, pergilah ke perpustakaan dan minta buku itu pada Penatua Feng Wei Zanpeng berkata kepada murid di belakangnya Catatan surga yang kacau Murid itu tercengang karena dia bertugas membantu Penatua Feng mengelola perpustakaan Tetapi dia sepertinya belum pernah mendengar tentang catatan sejarah Chaotic Heaven Ada buku sejarah di perpustakaan, tapi itu adalah catatan benua yang terkenal Menurut Ah Yun, jika Wei Zanpeng ingin membandingkan pil pembersih jiwa dengan buku sejarah Dia harus mencarinya di catatan benua Minta saja Penatua Feng untuk mengeluarkannya Tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong Wei Zanpeng mengerutkan kening Ya, muridku akan pergi sekarang Ah Yun menganggup dan bergegas menuju perpustakaan Ah Yun segera tiba di pavilion perpustakaan Ketika dia memberi tahu Penatua Feng yang berambut putih bahwa Dekan sedang mencari catatan sejarah surga yang Chaotic Ekspresi Penatua Feng segera menjadi sedikit terkejut Penatua Feng, buku macam apa, catatan surga kekacauan, ini? Ah Yun bertanya dengan rasa ingin tahu Ah Yun tidak berani bertanya di depan Wei Zanpeng, tapi berbeda di depan Penatua Feng Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan Penatua Feng Mereka seperti kakek dan cucu Penatua Feng tidak akan keberatan jika dia mengatakan sesuatu yang salah Ini adalah rahasia Akademi Evolusi Langit Ah Yun, setelah aku memberitahumu, jangan beritahu siapapun Kata Penatua Feng dengan serius Tentu saja, Ah Yun menganggup cepat Catatan sejarah Chaotic Heaven ini ditulis ketika Tuan Pei masih hidup Selain pengalaman Tuan Pei, ada juga banyak rahasia tentang Akademi Evolusi Langit Ini tidak dapat diperlihatkan kepada orang lain dengan mudah Jika rahasia ini tersebar, maka itu akan menjadi rahasia Bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi Akademi Sky Evolution Kata Penatua Feng hati-hati Apa rahasia dibaliknya? Ah Yun mau tidak mau bertanya Aku juga tidak tahu, dan itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan Ekspresi Penatua Feng segera menjadi sangat serius Ya, muridnya tahu kesalahannya Ah Yun cepat berkata Baiklah, aku akan mengeluarkannya Lalu kamu bisa membawanya ke dekan Penatua Feng berbalik dan berjalan ke perpustakaan Kata-kata Penatua Feng mengejutkan Yun Dia berpikir bahwa Penatua Feng akan membiarkan dia mengambilnya sendiri Dia tidak menyangka bahwa Penatua Feng secara pribadi akan mengirimkannya kepadanya Dari sini, dia tahu bahwa Penatua Feng jelas tidak bercanda Benar-benar ada rahasia yang paling penting bagi Akademi di Chaotic Heaven Historical Records Segera, Penatua Feng keluar dari dalam Di tangannya ada sebuah buku tebal dengan sampul berwarna kekuningan Kelihatannya sangat tua Ayo pergi, Penatua Feng memberi isyarat agar Ah Yun memimpin Keduanya dengan cepat sampai di Alun-Alun Melihat Penatua Feng dan Ah Yun muncul bersama, orang-orang di Alun-Alun tercengang Mereka terkejut karena Penatua Feng tidak meninggalkan perpustakaan selama bertahun-tahun Tapi sekarang, karena masalah ini, dia mengikuti Ah Yun keluar Mengapa? Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani bertanya kepada Penatua Feng mengapa dia melakukan ini Melihat Penatua Feng berjalan mendekat, dekan Wei Zanpeng buru-buru pergi menyambutnya Penatua Feng adalah anggota senior Akademi Bahkan jika dia adalah dekan, dia tidak berani meremehkannya Zanpeng, buku yang kamu inginkan Penatua Feng menyerahkan buku di tangannya kepada Wei Zanpeng Terima kasih, Penatua Feng Wei Zanpeng tersenyum sambil mengambil buku itu dari Penatua Feng Bisakah buku ini membuktikan bahwa ramuan yang dimurnikan Lin Long adalah ramuan pembersih jiwa kelas atas? Pada saat itu, semua orang memikirkan hal yang sama Pada saat itu, kecuali para murid yang masih menyempurnakan ramuan, hampir semua orang mengepum dekan dan yang lainnya Melirik tatapan penasaran di sekelilingnya, Wei Zanpeng tersenyum dan berkata, adakah yang tahu buku apa ini? Aku tidak tahu Dari namanya, itu pasti buku sejarah Melihat sampulnya yang kekuningan, itu pasti buku sejarah kuno Untuk sesaat, orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dengan penuh semangat Banyak dari mereka juga yang memberikan tebakannya sendiri Mendengar perkataan orang-orang ini, Wei Zanpeng menggelengkan kepalanya Kalian semua benar, ini memang buku sejarah kuno Namun, ada satu hal yang tidak ada di antara kalian yang bisa menebak dengan benar Buku ini ditulis secara pribadi oleh pendiri Akademi Evolusi Langit, Tuan Pei Apa, ditulis oleh Tuan Pei? Mendengar perkataan Wei Zanpeng, semua orang kaget Selama ini, mereka belum pernah mendengar tulisan tangan Pak Pei di Akademi Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika tiba-tiba melihatnya? Semuanya, perhatikan baik-baik Saat dia berbicara, Wei Zanpeng membuka sampul buku dan menunjuk tiga kata di halaman judul Semuanya, perhatikan baik-baik, apakah ini tulisan tangan Tuan Pei? Mata semua orang melebar saat melihat halaman judul Kata-kata, Pei Zixian, ditulis dengan kaligrafi tebal Mereka bahkan tampak memancarkan aura berbeda Itu pasti tulisan tangan Tuan Pei Alasan mengapa semua orang tahu adalah karena tanda tangan Tuan Pei ada di batu besar di tengah alun-alun Tanda tangan di batu besar itu persis sama dengan tiga kata di depannya Ini benar-benar tulisan tangan Tuan Pei Saya tidak menyangka tulisan tangan Tuan Pei ada di Akademi Seketika, masyarakat sekitar menjadi heboh Bahkan para mentor pun bersemangat Ini adalah pertama kalinya mereka melihat buku seperti itu Saya yakin semua orang ingin tahu buku apa ini dan apa isinya Namun, Tuan Pei memerintahkan saya untuk tidak membiarkan siapapun membaca buku ini sebelum dia meninggal Oleh karena itu, saya hanya bisa meminta maaf kepada semua orang Wei kata Zan Peng Wei Zan Peng tidak akan membiarkan orang-orang yang hadir mengetahui isi buku tersebut Mendengar perkataan Wei Zan Peng, wajah semua orang langsung dipenuhi kekecewaan Lagipula, meskipun tulisan tangan Tuan Pei tidak berisi teknik budidaya atau ensiklopedia pengobatan yang tiada taraf Mereka masih dapat memperoleh sesuatu dengan membacanya Siapa sangka akan ada aturan seperti itu? Baiklah, alasan mengapa saya meminta Penatua Feng untuk mengeluarkan buku ini Selain memberitahu semua orang bahwa tulisan tangan Tuan Pei ada di Akademi Adalah karena buku ini dapat membuktikan apakah ramuan yang disempurnakan Lin Long benar-benar jiwa tingkat tertinggi Pil pembersi, kata Wei Zan Peng dengan sungguh-sungguh Din, bagaimana kita bisa membuktikannya? Seseorang bertanya dengan tidak sabar Sederhana sekali, ketika Tuan Pei masih hidup, dia melihat pil pembersi jiwa tingkat tertinggi Untuk menebus penyesalan karena tidak dapat menyempurnakan pil pembersi jiwa tingkat tertinggi Tuan Pei mencatat karakteristiknya pil pembersi jiwa tingkat tertinggi secara rincin dalam buku ini Selama ramuan yang dimurnikan Lin Long sesuai dengan deskripsi Tuan Pei Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pil pembersi jiwa tingkat tertinggi Kata Wei Zan Peng dengan senyuman Namun, informasi yang terungkap dari perkataannya mengejutkan semua orang yang hadir Bahkan pendiri Akademi Evolusi Langit, Tuan Pei, tidak mampu menyempurnakan pil pembersi jiwa tingkat tertinggi Jika pil yang dimurnikan Lin Long benar-benar pil pembersi jiwa tingkat tertinggi, bukankah itu berarti Tuan Pei pun lebih rendah Semua orang saling memandang dengan cemas Mereka bisa melihat keheranan yang tak terbatas di mata satu sama lain Baiklah, sekarang saya akan membiarkan semua orang melihat bagaimana Tuan Pei menggambarkannya Dengan itu, Wei Zan Peng menundukkan kepalanya dan membuka buku di tangannya 467 Setelah menemukan halaman tersebut, Wei Zan Peng menampilkannya di depan semua orang Semua orang melebarkan mata dan melihatnya Ini adalah ujian penglihatan Meskipun setiap orang adalah seorang kultifator bela diri, karena ukuran kata-katanya yang kecil Hanya mereka yang memiliki penglihatan yang baik dan berdiri di depan mereka yang dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis Mereka yang berdiri di belakang hanya bisa menyesal tidak berdiri lebih jauh ke depan Akibatnya, mereka hanya dapat melihat samar-samar beberapa kata meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melihatnya Meskipun kata-kata ini tidak berguna bagi mereka, mereka masih menggambarkan pil pembersih jiwa berkualitas tinggi Terlebih lagi, itu adalah karya asli Tuan Pei Saya khawatir orang-orang di belakang tidak dapat melihatnya dengan jelas, jadi saya akan membacakannya untuk semua orang Setelah tersenyum tipis, Wei Zan Peng mulai membaca kata-katanya Aku sudah mencoba membuat pil pembersih jiwa kualitas terbaik ini selama lebih dari 10 tahun Tapi aku tidak bisa membuatnya tidak peduli metode apa yang aku gunakan Ini adalah penyesalan hidupku, untungnya, aku mendapatkan pil pembersih jiwa kualitas terbaik ini dari temanku Guru Yu Sekilas, pil pembersih jiwa kualitas terbaik ini layak disebut kualitas terbaik Dibandingkan dengan pil pembersih jiwa kualitas tinggi biasa, tidak ada bekas warna kuning di permukaannya dan sangat jernih Jika Anda perhatikan lebih dekat, ada lingkaran putih samar di dalam pil pembersih jiwa kualitas terbaik Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda pasti tidak akan bisa melihatnya Ini hanya permukaannya, efek pengobatannya jauh lebih baik daripada pil pembersih jiwa berkualitas tinggi Hanya dengan mencium aromanya saja sudah bisa membuat seseorang merasa rileks dan bahagia Menurut Guru Yu, pil pembersih jiwa kualitas terbaik ini agak istimewa Setelah bersentuhan dengan mimosa, mimosa tidak menutup seperti biasanya Manusia melakukan yang terbaik untuk menyerap aroma obat Saya mencobanya dengan pil pembersih jiwa kualitas terbaik, dan memang seperti itu Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum melihat betapa luar biasa pil pembersih jiwa kualitas terbaik ini Hanya berdasarkan ini, saya tidak punya banyak menyesal jika aku tidak bisa meramunya Lagi pula, bagaimana orang normal bisa meramu pil seperti ini? Setelah mendengar kata-kata Wei Zan Peng, semua orang hanya bisa menghela nafas Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Pei tidak akan mampu menyempurnakan pil pembersih jiwa kelas atas bahkan setelah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya menyempurnakannya Setelah semua orang berdiskusi sebentar, Wei Zan Peng memberi isyarat agar semua orang diam dan berkata Selanjutnya, saya akan mengikuti deskripsi Tuan Pei tentang ramuan pembersih jiwa tingkat tertinggi untuk menentukan apakah ramuan yang disempurnakan Lin Long adalah pembersih jiwa tingkat tertinggi Segalanya akhirnya mencapai langkah paling krusial, jadi semua orang segera terdiam dan mendengarkan analisis Wei Zan Peng Karena jaraknya yang jauh, kebanyakan orang tidak dapat melihat dengan baik pil yang telah dimurnikan Lin Long Namun, berbeda bagi para mentor yang telah melihat obat mujarab Semua wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan Menurut penjelasan Tuan Pei, ramuan yang dimurnikan Lin Long kemungkinan besar adalah ramuan pembersih jiwa tingkat tertinggi yang bahkan Tuan Pei tidak bisa sempurnakan Pertama-tama, semuanya lihat ramuan yang disempurnakan Lin Long Ini tidak diragukan lagi adalah ramuan pembersih jiwa, tapi ini berbeda dari ramuan pembersih jiwa biasa Itu karena tidak ada warna kuning di atasnya Selain itu, terlihat jernih dan alami Ini cocok dengan kondisi pertama yang disebutkan Tuan Pei, kata Wei Zan Peng sambil menunjukkan ramuan Lin Long Benar, kondisi ini cocok Semua orang mengangguk saat melihat ramuan di tangan Wei Zan Peng Karena kondisi ini cocok, mari kita lanjutkan mencari Apakah ada lingkaran putih samar di dalam ramuan ini? Wei Zan Peng menunjuk ramuan di tangannya dan berkata Saat dia berbicara, dia berjalan di depan murid-murid di depannya sehingga mereka dapat melihat ramuan di tangannya dengan lebih jelas Seperti yang diharapkan, ini berbeda dari ramuan pembersih jiwa biasa Memang ada lingkaran putih samar di dalam ramuan pembersih jiwa ini Jika kita tidak melihat lebih dekat, kita tidak akan bisa melihatnya sama sekali Semua orang hanya bisa menghela nafas Bahkan para mentor yang baru saja melihat ramuan itu merasakan hal yang sama Ini karena mereka tidak memperhatikan hal ini sama sekali Bisa dibilang kalau bukan karena karya asli Tuan Pei, mereka tidak akan tahu kalau ada lingkaran cahaya seperti itu Bahkan aku pun merasakan hal yang sama Aku baru menyadari hal ini setelah melihat apa yang dikatakan Tuan Pei Melihat desahan semua orang, Wei Zan Peng tersenyum dan berkata Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Dua kondisi pertama cocok, jadi mari kita lihat kondisi ketiga Kondisi ketiga adalah efek obatnya Efek obat dari ramuan pembersih jiwa tingkat tertinggi jauh lebih baik daripada efek obatnya Ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Hanya dengan menciumnya, Anda dapat merasakan efek yang berbeda Sekarang, saya akan membiarkan semua orang membandingkannya Saat dia berbicara, Wei Zan Peng memberi isyarat agar murid-murid di sekitarnya mendekat dan mencium ramuan di tangannya Bagaimana murid-murid ini bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Untuk sesaat, mereka semua ingin maju dengan sekuat tenaga Mereka ingin mencium aroma ramuan pembersih jiwa tingkat tertinggi Para murid yang cukup beruntung untuk menciumnya hanya merasakan gelombang aroma obat menyerbu kepala mereka Kemudian, mereka langsung merasa rileks dan bahagia Seolah-olah semua pori-pori di tubuh mereka terbuka Perasaan nyaman seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Bau ini benar-benar membuat pikiranku jernih Jika saya bisa mencium aroma obat ini setiap hari, kecepatan kultivasi saya setidaknya akan beberapa kali lebih cepat Melihat semua orang memujinya, Wei Zanpeng mengambil kembali ramuan linlong dan memberi isyarat kepada seorang guru untuk membiarkan para murid mencium ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi yang baru saja disempurnakan oleh Zhang Lei Setelah menciumnya, semua murid menggelengkan kepala Ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi ini tidak memiliki aroma yang sama dengan ramuan sebelumnya Tidak berbau apapun, bagaimana mengatakannya, seperti minum air putih Ini adalah ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan Setelah mencium ramuan linlong, semua murid mulai membenci ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi di depan mereka Beberapa bahkan mempertanyakan apakah itu adalah ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi Melihat reaksi para murid, wajah Zhang Lei menjadi sangat jelek Ini karena ramuan pembersih jiwa bermutu tinggi ini disempurnakan olehnya Baiklah semuanya, lihat poin terakhir Mari kita lihat apakah obat mujarab yang dimurnikan oleh linlong benar-benar bisa membuat Starback tidak merasa malu Lanjut Wei Zanpeng Begitu suara Wei Zanpeng turun, seorang murid segera membawakan baskom Starback Melihat Wei Zanpeng akan menguji poin khusus ini, semua orang segera terdiam Mereka sangat penasaran apakah ramuan yang dimurnikan oleh linlong bisa membuat Starback tidak merasa malu Jika bisa melakukan itu, maka itu pasti akan menjadi ramuan pembersih jiwa tingkat tertinggi 468 Namun, saat pil itu hendak mencapai Starback, Wei Zanpeng berhenti dan tersenyum Saya terlalu cemas, seharusnya saya menguji kondisi Starback terlebih dahulu Wei Zanpeng mengulurkan tangan kirinya, yang tidak memegang pil, dan menyentuh Starback Begitu tangannya menyentuh Starback, daun Starback terselip Setelah melihat Starback sesuai dengan namanya, Wei Zanpeng mengeluarkan ramuan linlong lagi Yang mengejutkan semua orang, setelah pil itu bersentuhan dengan Starback, daun tanaman mimosa segera terbuka Tidak hanya itu, semua orang juga memperhatikan bahwa permukaan Starback tampak memancarkan cahaya redup Kerumunan orang terkagum-kagum Aku sudah mencobanya sebelumnya, Starback akan mencabut daunnya tidak peduli apa yang disentuhnya Tapi kali ini, pilnya akan terbuka dengan sendirinya Ini sungguh mengejutkan Ini jelas merupakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi yang dijelaskan oleh Tuan Wei Hanya pil pembersih jiwa tingkat tertinggi yang dapat mencapai hal ini Pada saat ini, tidak ada yang meragukan apakah pil linlong adalah pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Din, kenapa kamu tidak menyentuh Starback dengan pil pembersih jiwa bermutu tinggi yang dibuat oleh kakak senior Sang Lei Mari kita lihat bagaimana reaksi Starback Seseorang tiba-tiba bertanya Mendengar ini, semua orang terdiam Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi jika pil pembersih jiwa bermutu tinggi menyentuh Starback Meskipun pil pembersih jiwa bermutu tinggi tidak mahal, bahkan jika seseorang memilikinya Mereka tidak akan bosan menggunakannya untuk menyentuh Starback Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika pil pembersih jiwa bermutu tinggi menyentuh Starback Hmm, tidak masalah Wei Zanpeng mengangguk Faktanya, bahkan dia penasaran dengan apa yang akan terjadi jika pil pembersih jiwa bermutu tinggi menyentuh Starback Tentu saja, ada kemungkinan besar Starback akan segera mencabut pilnya Tetapi ada kemungkinan lain Dia kemudian memberi isyarat kepada gurunya untuk menyentuh Starback dengan pil pembersih jiwa Zhang Lei Segera, instruktur mengambil pil pembersih jiwa yang disempurnakan dan disentuh Zhang Lei pada Starback Saat pil itu bersentuhan dengan pil, Starback, yang semula terulur, segera menariknya kembali Itu sangat ditolak oleh pil pembersih jiwa kelas atas ini Seperti yang diharapkan, hanya pil pembersih jiwa tingkat tertinggi yang dapat mencapai ini Jika bukan itu masalahnya, bukankah berita bahwa pil pembersih jiwa bermutu tinggi dapat membuat Starback bersantai sudah menyebar ke seluruh benua langit Chaotik Untuk sesaat, semua orang mulai berseru kagum Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Long dengan rasa ingin tahu Bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi yang bahkan Tuan Pei pun tidak bisa menyempurnakannya di usia yang begitu muda Bagaimana mungkin Wei Zanpeng tidak mengetahui apa yang dipikirkan semua orang Bahkan dia sendiri sangat penasaran, jadi dia segera melihat ke arah Lin Long dan bertanya Lin Long, bagaimana kamu bisa menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat puncak ini Benar, saudara muda Lin Long, bagaimana caramu memperbaikinya Bahkan Tuan Pei tidak punya cara untuk memperbaikinya Setelah Wei Zanpeng selesai berbicara, beberapa murid dan mentor juga mengemakan kata-katanya Lin Long, jika kamu merasa kesulitan, kamu tidak perlu mengatakannya dengan lantang Ye Zhuangya tiba-tiba berkata Mendengar perkataan Ye Zhuangya, Wei Zanpeng terbatuk dengan canggung dan berkata Mentor Ye benar Jika kamu merasa kesulitan, kamu tidak perlu mengatakannya dengan lantang Tidak ada yang sulit dalam hal ini Aku bisa memberitahu semua orang cara menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tertinggi ini sekarang Lin Long tersenyum tipis Setelah mendengar kata-kata Lin Long, semua orang langsung gempar Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat memurnikan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi ini Namun, Lin Long bersedia membagikan metode tersebut tanpa kengganan Ini menunjukkan betapa tidak mementingkan diri sendiri Lin Long Alasan mengapa Lin Long dengan santai membagikan metode ini adalah karena itu tidak penting baginya Dengan kemampuannya, dia tidak perlu menggunakan metode ini untuk menukar atau mendapatkan apapun Hal lainnya adalah dalam beberapa tahun, seseorang akan menemukan rahasia di balik metode ini dan segera mengungkapnya Pada saat itu, meskipun tidak semua orang bisa memperbaikinya, namun tidak lagi seperti dulu, di mana pada dasarnya tidak ada yang tahu cara memperbaikinya Kalau begitu, kita semua mendengarkan Semua orang lalu berkata dengan gembira Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi Mata semua orang terfokus pada Lin Long Mentor di sekitarnya juga sama Bahkan Wei Zanpeng, yang merupakan dekan, menajamkan telinganya Pada saat itu, seolah-olah Lin Long adalah mentor mereka Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Lin Long dulunya adalah Kaisar Wu yang sangat sombong Mereka tidak akan mempunyai perasaan sakit hati Lin Long tersenyum tipis dan berkata Kamu harus menguasai rahasia menjadi lambat Rahasia menjadi lambat Banyak orang mengatakan hal ini, bertanya-tanya apa hubungannya dengan kelambanan Setiap orang yang telah menyempurnakan pil pembersih jiwa tahu bahwa bagian tersulit dari proses pemurnian adalah menyempurnakan Yun Kian Chow Ini karena seluruh cairan obat akan hancur jika Anda tidak hati-hati Jika Anda menguasai rahasia menjadi lambat, Anda tidak hanya dapat menghindari kesalahan seperti itu Tetapi Anda juga dapat menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Bagaimana cara menguasai rahasia menjadi lambat? Anda hanya perlu memurnikan bunga kabut biok dan bambu langit jiwa secara perlahan Dengan cara ini, seluruh cairan obat akan menjadi lengket Kebanyakan orang mengira ini akan mempengaruhi reaksi berbagai bahan Tapi kenyataannya justru sebaliknya Ini karena kelengketan seperti itu akan memungkinkan Yun Kian Chow mengeluarkan cairan obat yang paling murni Ini adalah satu-satunya cara untuk memurnikan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Karena itu, pergerakanku selama proses pemurnian menjadi sangat lambat Setelah Lin Long selesai berbicara, Dekan, Wei Zanpeng, para mentor yang hadir Dan murid lain yang telah menyempurnakan pil pembersih jiwa sebelumnya semuanya tercengang Seperti yang dikatakan Lin Long, mereka mengira bahwa pengentalan cairan obat akan mempengaruhi kehalusan pil Karena itulah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari situasi seperti itu selama proses pemurnian Jika cairan obat terlalu lengket, mereka akan membuangnya begitu saja Siapa yang mengira bahwa kelengketan seperti itu benar-benar dapat memurnikan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi Dapat dikatakan bahwa kata-kata Lin Long telah membangunkan mereka dari mimpi mereka Kata-kata Lin Long secara langsung memungkinkan mereka menemukan inti masalahnya Bisa dibilang kalau bukan karena momen krusial di babak semifinal Mereka pasti akan segera kembali ke kediamannya untuk mempelajarinya Tentu saja, Lin Long tidak dengan sengaja menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi ini Alasan mengapa dia ingin menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi ini adalah karena dia dapat melihat bahwa Zhang Lei sangat akrab dengan pil pembersih jiwa Jika dia juga menyempurnakan pil pembersih jiwa bermutu tinggi, akan sangat sulit untuk menentukan pemenang antara dia dan Zhang Lei Oleh karena itu, dia mungkin juga secara langsung menyempurnakan pil pembersih jiwa tingkat tertinggi ini Pada saat ini, seorang murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Lin Long, bagaimana kamu mengetahui metode ini? Hal ini juga yang ingin diketahui oleh para mentor yang hadir Oleh karena itu, mata semua orang langsung terfokus pada Lin Long Lagipula, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang tahu cara memperbaikinya Bagaimana Lin Long tahu? Lin Long secara alami menggunakan alasan yang sebelumnya dia berikan kepada Ye Zhuangya dan Song Dongming Dia berkata bahwa dia diajar oleh seorang guru yang mengetahui beberapa metode pemurnian yang aneh Dia juga mengatakan bahwa guru ini pergi setelah mengajarinya metode pemurnian ini Oleh karena itu, untuk terus berkembang, dia datang ke Akademi Sky Evolution Tidak ada yang tahu tentang masa lalu Lin Long Oleh karena itu, orang-orang ini pada dasarnya mempercayai alasan semacam ini Baiklah, karena masalah ini, kita telah tertunda begitu lama Setiap orang yang belum selesai memurnikan pilnya harus segera memperbaikinya Pada dasarnya semua orang tahu segalanya Oleh karena itu, Wei Zanpeng segera kembali ke topik utama Bagaimanapun, semifinal hari ini sangatlah penting Pada saat ini, suara seorang murid tiba-tiba terdengar En, Zhang Lei, kamu ingin pergi kemana? Karena suara ini, semua orang segera melihat ke arah Zhang Lei Mereka melihat Zhang Lei diam-diam keluar dari kerumunan Aku, aku hanya ingin kembali ke kamarku Zhang Lei berkata dengan perasaan bersalah Apa maksudmu dengan kembali ke kamarmu? Kamu jelas ingin menghindari pertempuran ini Murid yang berbicara sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar Zhang Lei, kamu kalah taruhan Kamu harus memenuhi janjimu dan meninggalkan Akademi Sky Evolution Murid ini pernah berkonflik dengan Zhang Lei sebelumnya Melihat perhatian semua orang tertuju pada metode Lin Long Mereka lupa tentang taruhannya Apalagi Zhang Lei ingin pergi secara diam-diam Begitu Zhang Lei pergi, jika Lin Long tidak menyebutkannya lagi Masalah ini mungkin tidak akan terselesaikan Oleh karena itu, dia tentu saja ingin menangkap Zhang Lei dan mengangkat masalah ini Saya hanya dengan santai menyebutkannya kepada saudara muda Lin Long Bagaimana bisa ada taruhannya? Zhang Lei berkata tanpa malu-malu Meskipun dia tahu bahwa bertindak tanpa malu-malu seperti ini akan membuatnya kehilangan muka Untuk terus tinggal di Akademi Sky Evolution Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati F asterisk cek, ini terlalu tidak tahu malu Ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita Pak Pei Segera, semua orang mengutuk dalam hati mereka Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan apapun Mentor Zhang Lei, Sukai, menghela nafas dan berkata Zhang Lei, kamu harus rela kalah taruhan Karena kamu kalah, kamu harus memenuhi janjimu dan pergi Mentor, Zhang Lei masih ingin memohon Namun, Sukai langsung menggelengkan kepalanya dan berkata Pergi, Akademi Evolusi Langit tidak akan menyambutmu di masa depan Mendengar kata-kata Sukai, semua orang bertepuk tangan Dan bertepuk tangan atas rasa kebenaran Sukai yang mendalam Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Zhang Lei masih memiliki wajah untuk tetap tinggal Dia segera berbalik dan pergi 469 Empat jam kemudian, hanya tersisa 30 orang di alun-alun yang sedang meramu pil Pil yang sedang mereka buat disebut Frost Pil Meramu pil semacam ini agak sulit bagi sebagian besar murid, jadi cocok dengan situasi saat ini Di antara 30 orang, hanya Linlong dan Murong Sue yang menjadi murid baru Setiap tahun, selalu ada sejumlah kecil murid baru yang masuk dalam daftar nama akhir, jadi ini tidak mengejutkan Yang mengejutkan semua orang adalah Linlong benar-benar berhasil mencapai babak ini Murong Sue berhasil mencapai babak ini dan bahkan berhasil mencapai daftar nama akhir seperti yang diharapkan Lagi pula, sebelum Murong Sue masuk akademi, kekuatannya di bidang kedokteran sudah membuat Namanya dikenal di seluruh akademi Selain Murong Sue, Ren yang juga sangat populer Sayangnya, Ren yang sudah meninggalkan akademi karena pertempuran tersebut Namun sekarang, Linlong telah muncul Hal ini mengejutkan semua orang Bagaimanapun juga, meskipun penampilan Linlong beberapa hari terakhir ini sangat menarik perhatian Dan pil yang dia buat sangat spesial, ini tidak berarti bahwa dia sangat kuat Itu tidak cukup baginya untuk mencapai babak penting ini Oleh karena itu, wajar jika semua orang terkejut Namun, mereka merasa Linlong pasti akan tersingkir di babak ini Linlong tersandung dalam dua ronde sebelumnya Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena keberuntungannya Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai babak ini Karena itu, mereka merasa Linlong tidak punya peluang sama sekali di babak ini Para mentor yang hadir juga memandang Linlong dengan heran Meskipun Wei Zanpeng, Ye Hongyi, Ye Zhuangya, dan beberapa mentor lainnya Merasa keberuntungan Linlong sedikit melenceng Dengan kata lain, mereka punya firasat bahwa Linlong sengaja melakukannya Namun, mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun Karena dalam dua ronde sebelumnya, kemajuan berbahaya Linlong sangat nyata Berdasarkan pengalaman mereka, tidak ada seorang pun di usia Linlong Yang mampu menampilkan penampilan seperti itu Jadi, di mata mereka, Linlong benar-benar terlalu beruntung Mereka tidak tahu bahwa Linlong benar-benar berakting Dengan kekuatan dan pengalaman Linlong Akan sangat mudah baginya untuk menipu para mentor ini Linlong tentu saja melakukan ini karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang kuat Lagipula, lebih baik tetap bersikap low profile Dia tidak ingin menimbulkan masalah sebelum mendapatkan api spiritual Setelah beberapa waktu, beberapa orang yang dekat dengan Linlong mulai saling berbisik Mari kita lihat, Linlong pasti akan segera tersingkir Sepertinya kamu benar, sepertinya aku bisa mencium bau terbakar yang berasal dari kuali kecilnya Keberuntungan Linlong telah habis Kali ini, tidak akan ada lima orang yang melakukan kesalahan sebelum dia Dia pasti akan tersingkir Wei Zanpeng, yang berdiri tidak terlalu jauh dari Linlong Mengangguk sedikit setuju dengan apa yang dikatakan para murid ini Pasalnya, dari 30 orang tersebut tidak ada yang mengalami kecelakaan besar Meskipun beberapa dari mereka sedikit bingung Kondisi mereka secara umum jauh lebih baik daripada Linlong Setidaknya, mereka tidak memiliki bau terbakar yang khas di kuali kecil Linlong Jika itu masalahnya, Linlong akan segera tersingkir Ye Zhuangya, yang berada di samping Wei Zanpeng, juga merasakan pemandangan ini Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Tetapi segera setelah itu, alisnya mengendur Meskipun dia sedikit kecewa, Linlong berhasil mencapai babak final Hasil yang dia capai cukup mengejutkan dan menyenangkannya Mengingat waktu, dengan kinerja Linlong saat ini Dia pasti tidak akan lebih buruk dari dia, gurunya Saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba tercium bau terbakar yang menyengat Ye Zhuangya berpikir bahwa Linlong tidak dapat bertahan lagi Tetapi ketika dia menoleh, dia sedikit terkejut Ini karena yang gagal bukanlah Linlong, melainkan murid di sampingnya Murid itu terlihat kesal, dan kuali kecil di depannya mengeluarkan asap hijau Lalu, dia keluar tanpa daya Setelah jangka waktu tertentu, tiga murid lainnya gagal dalam pemurnian mereka Masyarakat sekitar masih kaget Meskipun bau terbakar di kuali kecil Linlong menjadi semakin jelas Dia sebenarnya tidak gagal Sebaliknya, ketiga murid yang berada dalam kondisi lebih baik darinya gagal satu demi satu Beberapa murid gagal berturut-turut, dan hanya tersisa 26 orang Dengan kata lain, jika satu orang lagi gagal, maka tidak perlu lagi berkompetisi Sebab, ada 25 titik Saya tidak percaya Linlong masih bisa bertahan di level ini Bagaimana dia bisa? Dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa tarikan napas dalam keadaan seperti ini Itu benar, dia mungkin akan selesai sebentar lagi Semua orang berdiskusi Saat ini, tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa masuk daftar final Ini karena jika bau terbakar di kuali kecil Linlong semakin kuat, pemurniannya akan gagal total Bahkan Wei Zanpeng, Ye Zhuangya, dan yang lainnya merasa 100% tidak mungkin bagi Linlong untuk masuk daftar final Namun, ketika semua orang mengira Linlong akan gagal dalam beberapa saat Sebuah ledakan lembut tiba-tiba datang dari jauh Setelah melihat ke atas, semua orang kembali terkejut Ini karena kuali kecil muridnya meledak karena suatu alasan Dengan kata lain, kompetisi tidak diperlukan lagi Linlong dan 24 orang lainnya sudah berhasil masuk daftar final Yu Fang, apa yang membuatmu sangat bersemangat Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dan kamu akan berhasil masuk dalam daftar terakhir Semua orang yang hadir jengkel Menurut mereka, mereka lebih memilih Yu Fang masuk daftar final daripada Linlong Yang sepertinya mengandalkan keberuntungan Sementara semua orang merasa menyesal, kuali kecil Linlong mengeluarkan asap hijau Keberuntungan Keberuntungan Linlong sungguh terlalu bagus Dia jelas orang pertama yang mendapat masalah, tapi dia tetap berhasil masuk daftar final Yang bisa saya katakan adalah keberuntungannya terlalu bagus Jika Yu Fang tidak begitu gugup dan membuat kesalahan dalam mengendalikan apinya Dia akan mampu bertahan lebih lama lagi Dengan begitu, Linlong tidak akan bisa maju Wei Zanpeng memandang Ye Hongyi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya Ini semua keberuntungan Langit telah menetapkan bahwa Linlong akan berhasil masuk ke pavilion pendengaran Kuharap dia tidak menyanyiakan keberuntungannya, kata Ye Hongyi sambil mengangguk Alasan mengapa mereka merasa Linlong mengandalkan keberuntungan adalah karena dia benar-benar hampir gagal sekarang Situasi seperti ini tidak bisa dipalsukan Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Linlong berpura-pura Alasan mengapa Linlong melakukan kesalahan sebelumnya adalah karena dia sudah menghitung waktunya Dia telah menghitung bahwa akan ada empat orang yang melakukan kesalahan sebelum dia melakukannya Tentu saja, ini karena kehendak ilahi yang kuat memungkinkan dia untuk memahami dengan jelas situasi di sekitarnya Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini Bagaimana orang-orang di sekitarnya bisa mengetahui rahasia di balik ini Mereka hanya mengira keberuntungan Linlong terlalu bagus Setelah orang-orang di belakangnya selesai menyempurnakan materi mereka Wei Zanpeng mengumumkan daftar nama terakhir Daftar terakhir termasuk Murong Sui, karena dia tidak termasuk di antara lima orang yang melakukan kesalahan 470 Hari Sidang Segera Tiba Pada hari ini, ribuan murid Akademis Sky Evolution berkumpul di alun-alun puncak utama Karena setiap murid instruktur dikumpulkan dalam satu kam, walaupun banyak orang, namun tidak terkesan semraut Murid baru Ye Zhuangya berkumpul di sekitar Linlong dan Murong Sui Meski mereka semua sedikit cemburu, kebanyakan dari mereka bangga dengan mereka berdua Bagaimanapun, mereka semua adalah murid Ye Zhuangya Semua orang mengobrol sambil menunggu dekan mengumumkan secara resmi dimulainya hari sidang Saat itulah, kerumunan di depan mereka tiba-tiba berpisah membentuk jalan setapak Saat orang-orang di belakang melihat ke depan, ekspresi mereka berubah Orang yang datang ke kam mereka adalah murid nomor satu Akademis Sky Evolution Dia adalah seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, Yang Jian Meskipun mereka tahu Yang Jian pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Linlong Mereka tetap menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka Mem, Yang Jian mendengus Dia sama sekali tidak peduli dengan murid-murid ini, lalu berjalan ke arah Linlong Tentu saja, ada beberapa orang di belakangnya Orang-orang ini juga termasuk yang terbaik di Akademi Cek-cek, aku tidak menyangka murid nomor satu di Akademi Kakak senior Yang Jian, akan datang mencariku secara pribadi Aku tersanjung, kata Linlong dengan tenang sambil melihat Yang Jian berjalan mondar-mandir Mendengar ejekan dalam suara Linlong, lalu melihat ke arah Murong Sue yang berdiri di samping Linlong Yang Jian hampir mengamuk Setelah menenangkan diri, Yang Jian berkata dengan dingin Linlong, jangan terlalu senang Mereka yang menyinggung perasaanku tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik Oh, begitu Tapi aku, adikmu, masih berdiri Wajah Yang Jian menjadi pucat Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya, Yang Jian Pasti akan dapat memahami wawasan Alchemist tingkat 6 di pavilion pendengaran Jika diberi waktu, saya pasti akan menjadi Alchemist tingkat 6 Di masa depan, saya akan mengambil alih tanggung jawab Dekan Wei Zanpeng dan menjadi Dekan Akademi Sky Evolution Bagi Anda, pencapaian Anda paling banyak hampir sama dengan pencapaian instruktur Jika saatnya tiba, akan lebih mudah menginjak Anda daripada menginjak semut Saat dia selesai berbicara, hatinya melonjak kegirangan Mendengar bahwa Yang Jian akan mampu memahami wawasan Alchemist tingkat 6 Dan akhirnya menjadi Alchemist tingkat 6, kerumunan menjadi gempar Seorang Alchemist kelas 6 Jumlah Alchemist di seluruh wilayah selatan yang bisa mencapai tingkat kemampuan ini sangat sedikit Pada level seperti itu, seorang Alchemist seperti ini akan sangat dicari oleh semua kekuatan besar Mereka akan menjadi target yang ingin dijilat oleh semua kelompok besar Pada saat itu, bahkan jika dia bukan Dekan Akademi Sky Evolution Akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Linlong Tentu saja, mereka tidak mengira Yang Jian berbicara omong kosong karena mereka tahu karakter Yang Jian Jika dia tidak 100% yakin, Yang Jian tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan umum Selanjutnya, Yang Jian sudah menjadi Alchemist tingkat 5 Selain itu, bakatnya sangat mencengangkan Kemungkinan dia menjadi Alchemist tingkat 6 jauh lebih tinggi daripada yang lain Pada saat yang sama, mereka secara alami merasa kasihan pada Linlong Karena dia telah menyinggung orang dengan potensi tak terbatas di masa depan Setelah merasa senang dengan dirinya sendiri untuk beberapa saat Yang Jian menoleh ke arah Murong Sue dan berkata Sue R, aku tidak mengerti jenis obat sihir apa yang digunakan bocah ini padamu Aku hanya berharap kamu akan melihat kebenarannya Segera dan putuskan semua hubungan dengan orang lemah ini Jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya Dengan itu, Yang Jian berbalik dan pergi dengan ramah-tamah Saat mereka menyaksikan Yang Jian pergi Kerumunan itu langsung dipenuhi rasa iri dan cemburu Yang Jian tidak jauh lebih tua dari mereka Tapi prestasinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai sepanjang hidup mereka Setelah Yang Jian pergi, Murong Sue berbisik kepada Linlong Kakak senior Lin, ye jangan khawatir Aku, Murong Sue, tidak akan pernah memutuskan hubungan denganmu Dia tampaknya takut Linlong akan menyimpan dendam terhadap Yang Jian Karena apa yang baru saja dia katakan Adik junior Murong, apa maksudmu kau akan membalasku dengan tubuhmu? Linlong langsung tersenyum saat mendengar ini Kamu, jangan pernah memikirkannya Wajah Murong Sue langsung memerah Untungnya, Dekan sudah muncul di hadapan mereka dan menarik perhatian semua orang Tidak ada yang memperhatikan kata-kata Linlong Kalau tidak, Murong Sue pasti akan menemukan lubang untuk bersembunyi Setelah pidato yang panjang dan fasi tentang peraturan Wei Zanpeng secara resmi mengumumkan datangnya hari dengar pendapat Begitu dia selesai berbicara Cahaya putih menyelaukan tiba-tiba muncul dari pavilion di belakangnya Saat cahaya putih menyala Kerumunan orang menemukan bahwa pavilion yang semula megah sekarang dikelilingi oleh untayan Rune yang tak terhitung jumlahnya Rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalam untayan ini Aula dengar pendapat telah resmi dibuka Melihat pavilion Dekrit, semua murid sangat bersemangat Terutama mereka yang baru saja masuk Lagi pula, jika mereka bisa masuk, hidup mereka akan berubah Setelah kegembiraan mereka, tentu saja mereka sangat kecewa Pasalnya, mereka tidak masuk dalam daftar 60 yang masuk hari ini Mereka hanya bisa berusaha lebih keras tahun depan Baiklah, sekarang 60 murid dalam daftar berdiri di depanku Begitu Wei Zanpeng selesai berbicara, 60 orang dalam daftar semuanya berdiri di depan Wei Zanpeng Setelah menyapukan pandangannya ke wajah 60 orang itu, sedikit senyuman muncul di wajah Wei Zanpeng Dia kemudian berkata, kalian dipilih dari semua murid di akademi Kalian semua memiliki kekuatan yang layak dan mewakili masa depan akademi Saya harap kalian dapat memahami sesuatu yang berguna di aula dengan pendapat dan meningkatkan kekuatan kalian Dia berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, jangan buang waktu lagi Kamu boleh masuk Begitu dia selesai berbicara, kedua instruktur yang semula berdiri di depan pintu masuk aula dengan pendapat melangkah ke samping Ke 60 murid itu patuh dan berjalan menuju aula dengan pendapat Dengan sangat cepat, mereka melewati cahaya putih yang mengelilingi aula dengan pendapat dan memasuki pavilion Baiklah, ayo mundur sejauh lima kaki, kata Wei Zanpeng Saat ini, tiba-tiba terdengar seruan dari kerumunan Seseorang benar-benar bergegas keluar dari kerumunan dan kemudian bergegas menuju aula dengar pendapat Saat dia bergegas keluar dari samping dan kecepatannya tidak lambat, tidak ada instruktur yang bereaksi dan menghentikannya F. Cek, anak ini punya nyali Akan ada daging untuk dimakan jika dia punya nyali Meskipun dia mungkin dihukum oleh akademi ketika dia keluar, dia mungkin bisa memahami sesuatu yang kuat di dalam dirinya dan menjadi kaya Saya sangat menyesalinya Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan segera masuk juga Para murid mau tidak mau mulai berdiskusi dengan penuh semangat Banyak dari mereka bahkan terlambat untuk menyesal Itu karena tidak mungkin untuk terburu-buru sekarang Para instruktur sudah menyebar ke segala arah, tampak seolah-olah mereka berada dalam formasi pertempuran Namun, adegan selanjutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis Ini karena murid itu tidak terburu-buru masuk ke aula dengar pendapat sama sekali Sebaliknya, dia langsung dipantulkan kembali oleh cahaya putih yang mengelilingi Aula dengar pendapat Setelah jeritan yang membekukan darah, dia langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri, dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!